Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di Belanja Indonesia Channel Kali ini kita masih membahas tentang Brosur PPDB yang akan kita bagikan Tampilannya seperti ini Stay tune di channel ini Untuk mendapatkan file-nya Silahkan di subscribe dulu Kita langsung pada pembahasannya Oke teman-teman Ini adalah tampilan dari File Brosur yang akan kita bagikan Namun ada beberapa Yang perlu diperhatikan Di dalam penggunaan dari Brosur PPDB ini Sebelumnya ini adalah Tampilan bagian depan Untuk lipatan pertama Dan ini adalah lipatan kedua Untuk bagian belakang Tapi mohon maaf disini teman-teman Mungkin videonya agak noise Karena disini keadaannya lagi hujan Oke kita langsung aja Kita cek dulu Disini kita cek dulu Nanti ketika Mendapatkan file-nya Silahkan teman-teman Diatur dulu Menggunakan kertas 4 Seperti ini Kalau sudah ditekan P Nah Kalau sudah teman-teman Bisa dilihat Disini ada beberapa Informasi ya Untuk Kegiatan PPDB ini Untuk bagian cover depan Tentu disini ada Nama SMK ya Kalau tidak SMK Juga SMA Boleh Kalau bila mana diperlukan Juga perguruan tinggi Juga boleh Disini ada PC misi Ada dokumentasi Saya sudah siapkan juga Untuk Sub-subnya ya Dan juga keterangannya Bisa teman-teman lihat Di bagian sebelah kiri Disini ada Biasiswa dan program Unggulan Lanjut di bagian bawah Ada registrasi ya Atau misalkan Nama item-itemnya Di bagian bawah lagi Ada persyaratan Dan di bagian tengah Disini Atau bagian dalamnya Ada kompetensi keahlian Atau dalam Aturan sekarang Namanya adalah Konsentrasi keahlian Di bagian bawahnya Ekstra kulikurel Prestasi sekolah Lanjut Dibuatkan dokumentasi juga Di bagian sebelah kirinya Ada info pendaftaran Dan juga ada alumni Yang sudah bekerja Ini contoh-contoh Saja Ini disini Ada pattern Teman-teman Bisa diisi Menggunakan foto-foto Kegiatan Nah Untuk mengeditnya Hal yang paling utama Adalah mengedit text Ya Disini teman-teman Kalau dilihat Untuk pengeditan textnya Sendiri Saya menggunakan Beberapa font Dari google font Yang pertama Ada fontnya Yang namanya Adalah charter one Teman-teman Ini bisa kita Di ungroup objek Aja Oke Setelah itu Teman-teman silahkan Dibuka Nah ini adalah Fontnya adalah Charter one Silahkan teman-teman Nanti kalau mau Di download Digunakan fontnya adalah Charter one Lanjut juga Di bagian sebelah kiri Ini beda lagi Namanya adalah Pugas one Ya teman-teman Ini dari google font Dipakai aja Di download aja Di search Di Search engine font Dengan nama Pugas one Seperti itu Di bawah juga sama Ada charter one Disini ada Pugas one Untuk sub-subnya Sedangkan Untuk bagian deskripsinya Saya menggunakan Sedikit Font Untuk Yang bisa digunakan Yaitu Calibri Atau Roboto Teman-teman ya Karakternya Untuk deskripsi Cukuplah Seperti itu Calibri Atau Roboto Nah ini tinggal Diganti aja Bila mana Informasinya Kurang relevan Atau mungkin Mau disesuaikan Dengan kebutuhan Masing-masing Nah itu Untuk Bagian Sebelah Kanan Bagian Halaman depan Juga sama Hanya Selanjutnya Teman-teman Selain dari Menggunakan Tekst juga Harus menggunakan Gambarnya Nah sedikit ya Disini Teman-teman Ini karena Kita Di-convert Di-adaptasikan Dari file Adobe Illustrator Jadi tampilannya Sebeberapa Tekst harus Diatur ulang Jadi tinggal Di-ungroup all Dulu Ini bisa dilihat Jadi dua huruf Ya teman-teman Nah jadi tinggal Kita delete aja Salah satu Ini kita dibuang Untuk Shadow nya Dan ini kita Atur ulang Teman-teman Cara mengatur Ulangnya Ini gunakan Aja Ini Shape tool Setelah itu Teman-teman Bisa menggunakan Di Kontur Teman-teman Kalau tidak membuat Bayangan Berarti bisa menggunakan Kontur Nah yang ini Tinggal ditarik aja Seperti itu Nah Tunggu Sampai Si Konturnya kelihatan Jangan terlalu besar Lepas Nah seperti itu Kasih aja Warna putih Seperti yang tadi Kalau mau Menggunakan Kontur seperti ini Tapi kalau mau Menggunakan drop shadow Bisa juga Nah yang ini ya Kita pilih aja Misalkan Small glow Nah ini Kita pilih aja Warna putih Cuman untuk Blur nya Teman-teman Kita Ini kapasitasnya Nah ini kita Kurangi aja Teman-teman Untuk blur nya Seperti itu Tapi Tinggal kita geser Nah Bisa dilihat Ini Untuk Shadow nya Nah ada ya Kita geser aja Sedikit Kalau mau Tulisannya Seperti yang ada Di dalam thumbnail Jadi ini adalah Drop shadow Cuman Di blur nya Dikecilkan aja Otomatis ini menjadi Editor nya Seperti itu Edit table Masih saya tinggal Di edit ya Seperti yang tadi Ganti aja Warnanya menjadi Warna putih Dan tinggal Disimpan di bagian Belakang Seperti itu Itu Untuk Bagian belakang Juga disini Ada sedikit Bayangan ya Kalau misalkan kita lihat Di dalam Template yang Thumbnail nya Jadi kita masukkan dulu Gambarnya Teman-teman Contoh Ini adalah gambarnya Dari unflash Oke Misalkan kita masukkan Gambar yang ini Yang cakep Sementara Yang kecil Ada Sepertinya Yang ini Nah Oke Kita turunkan dulu Yang ini Nah Lalu Kita simpan Teman-teman Nah Seperti ini ya Nah ini Turunkan aja Ke bawah Menggunakan Control Packdown Kalau mau lebih cepat Bisa menggunakan Control N Tapi Kalau Control N Biasanya Langsung ke Paling bawah Jadi kita Fokuskan disini Aja dulu Kita geser Pastikan Si tulisannya Itu tidak Tertutup Nah kita Kecilkan dulu Ukurannya Ukuran 4 Itu Lebarnya adalah 210 Maksud saya Lebarnya 297 Millimeter Oke Nah Seperti ini Teman-teman Nah Karena ini Ukurannya berbeda Si fotonya Kita lebarkan dulu Sedikit Iya Seperti itu Lalu Di bagiannya ini Teman-teman Nah Kita Pilih Transparent Tool Disini Pilih di bagian Fontaine Transparansi Nah Seperti ini Teman-teman Nah Untuk modenya Kita bisa pilih Multiply Oke Seperti itu Tinggal kita atur Nah Seperti ini Teman-teman Oke Bisa diatur lagi Di bagian Sebelah Putihnya Oke Ditransparansikan Kembali Sampai Si Contour Di bagian Belakangnya Kelihatan Dan juga Ini juga Kelihatan Teman-teman Seperti ini Nah Kalau mau Lebih pas Kita bisa Dengan cara Di powerclip Aja Jadi Seperti ini Klik kanan Powerclip Kedalam background Nah Sebentar Kita cek Nah Ini Tidak pas Sepertinya Masuknya Jadi Kedalam Bitmap Teman-teman Oke Kita coba Nah Benar Ini Kita cek dulu Seperti Seperti ini Sepertinya Gambarnya Sudah jadi Bitmap Si gambar Ini Oke Jadi Cara terbaik Kalau tidak Di powerclip Berarti kita Bisa dengan Cara di Crop Aja Menggunakan Set tool Bisa Teman-teman Nah Seperti ini Oke Seperti itu Jangan lupa Simpan di belakang Lakukan juga Hal yang sama Untuk bagian yang Warna biru Ada juga Di bagian sebelah Kiri Disini Dan Oleh teman-teman Sendiri Bisa disempurnakan Seperti yang ini Ini bisa dikasih Drop shadow Aja Ada Yang tadi Berarti ya Nah Yang ini Kasih drop shadow Aja Nah Si Biar di bagian belakangnya Itu lebih Terlihat Kontrasi Ada warna Hitam Nah Ini Untuk transparansinya Teman-teman Nah Kalau menggunakan Drop shadow Biasanya itu Jadi Efeknya Jadi melebihi frame Ya Tidak apa-apa Nanti bisa Di power clip Aja Seperti itu Itu untuk Membuat bagian Efek di bagian belakang Nah Sekarang Disini Ada Bagian model Tentu ini mudah Ya teman-teman Tidak tinggal Dimasukkan aja Untuk gambar PNG nya Ya Gambar PNG Dari model Itu sendiri Simpan disini Nah lanjut Kita Masukkan lagi Gambar-gambar Yang ada Di bagian Dokumentasi Nah Misalkan Kita Masukkan Dokumentasi Gedung Teman-teman Ini lebih Mudah Klik kanan Power clip Insight Kedalam warna Putih Nah disini Ada Fit content Ada Fill Frame Proportionally Nah Seperti itu Begitupun Teman-teman Di bagian Frame Sebelah Kiri Disini Ya Ini bisa Digunakan Aja Salah satunya Oleh teman-teman Misalkan Kita ingin Menggunakan Frame yang ini Nah Kita cek Dulu Nah Yang ini Berarti sama Tinggal dimasukkan Aja Klik kanan Masukkan Ini kalau Bentuknya Mau disatukan Tapi kalau Mau dipisah Kita Control Z Dulu Nah Yang ini Komponnya Kita lepas Aja Teman-teman Atau Dilakukan Break Apart Nah Ini jadi Satu-satu Ya Kalau sudah Dibrik Apart Jadi Klik kanan Pour clip Insight Seperti itu Lakukan juga Untuk gambar-gambar Yang lain Disesuaikan Dengan kebutuhan Ini Saran dari saya Jangan digunakan Semua Salah satu saja Misalkan Jadi terisi Bagian kiri Kanan Nah Yang lainnya Bisa diisi Dengan warna Gradien Yang sudah Dicontohkan Di dalam Frame yang ini Oke Itu Teman-teman Untuk Review Dari Brosur Kali ini Mudah-mudahan Bisa berenpaat Terima kasih Sudah menonton Salam belajar Nesia Channel